Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel tutorial amatir Video kali ini tetap masih dalam kondisi edisi belajar di rumah Jadi saya membuat powerpoint tentang materi pembelajaran IPA SMP kelas 7 semester 1 Yaitu tentang kelanjutan dari klasifikasi makhluk hidup Sekarang kita akan bahas urutan takson untuk menentukan kunci determinasi dari makhluk hidup Oke lanjut, urutan takson ini ada 7 yang harus kalian hafal Bisa dalam bahasa latin, Indonesia, ataupun bahasa Inggris Jadi urutannya yang pertama kingdom yaitu kerajaan atau dunia Kemudian devisi dibagi lagi menjadi ke kelas, ordo, famili, genus, dan spesies Yang terakhir yaitu spesies Jadi kingdom untuk kerajaan, devisi atau film Kelas, ordo, famili, genus, dan spesies Itu 7 urutan takson untuk menentukan nama atau spesies jenis dari makhluk hidup Nah ini sekedar informasi saja bahwa kingdom atau kerajaan yang ada di dunia ini dibedakan menjadi 5 jenis Yaitu kelompok atau 5 dunia atau 5 kerajaan Yaitu pertama ada animalia yaitu kelompok hewan Banyak sekali hewannya Kemudian plantae yaitu kelompok tumbuhan Fungi, kelompok jamur Karena jamur jenisnya juga banyak dibedakan Kemudian monera dan protista Monera dan protista ini makhluk bersel tunggal Bedanya apa? Monera tidak memiliki inti sel Belum memiliki inti sel Dan ukurannya sangat kecil sekali Nah protista memiliki inti sel Ukurannya jauh agak lebih besar daripada monera Tetapi kedua hewan ini, kedua makhluk ini Yaitu monera dan protista Ini tidak dapat dilihat dengan mata kita langsung Harus menggunakan mikroskop Jelas ya Jadi 5 ini nanti kita akan bahas Tentang plantae dan animalia Jadi yang bahas dulu plantae kerajaan tumbuhan Setelah kerajaan atau kingdom Nanti bawahnya adalah devisi atau film Nah kerajaan tumbuhan ini Dibagi menjadi ke 3 devisi Masuk ke devisi Ada 3 devisi yang ada pada jenis tumbuhan Yaitu Bryopita Devisi Bryopita Kemudian Pterodopita Dan Spermatopita Atau tumbuhan Yang pada umumnya kita lihat Ya Bryopita ini jenis lumut Pteropita jenis tumbuhan paku Atau tumbuhan zaman purba gitu ya Sekarang tetap masih ada Spermatopita atau tumbuhan Bagi dua yaitu gimnospermae dan angiospermae Contohnya ada mangga jambu Itu pada umumnya pinus Nah itu masuk dalam spermatovita Jelas ya ini kerajaan tumbuhan masuk ke devisi 3 devisi Kita masuk ke kerajaan kingdom animalia Kerajaan atau dunia hewan Itu dibagi menjadi 8 dan 1 Ada sembilan Ada sembilan Devisi atau sembilan film Untuk animalia Nah animalia ini Dibedakan jadi dua Ada yang invertebrata Yaitu tidak bertulang belakang Tidak punya tulang belakang Ada delapan devisi Maksud dalam delapan Porifera Solentrata Plantihelmintes Jenis cacing Tidak punya tulang kan Nemandelmintes Annelida Molusca Ini hewan bertubuh lunak Lintah Siput Tidak punya tulang Artopoda Yaitu seperti Laba-laba Echelodermata Dan sebagainya Untuk Yang berikutnya Yaitu Cordata Ini Cordata Yaitu Dibagi menjadi Indevisi ya Nanti akan dibagi menjadi 5 kelas Kelas Cordata Yaitu ada Pisces Amfibi Reptil Aves Dan mamalia Jadi setelah Kingdom Setelah Kingdom Kerajaan Masuk ke Devisi atau film Ada 9 Film Setelah itu Lanjut Kita bahas Yang Cordata Kingdom Animalia Jelas Masuk ke dalam Cordata Atau grup Vertebrata Devisinya Nah Devisinya Terus kemudian Masuk ke dalam Kelas Ada 5 kelas Yang membedakan Hewan Cordata Atau hewan Vertebrata Ada mamalia Aves Aves ya Ikan itu Pisces Kemudian Reptil Amfibi Dibedakan Menjadi 5 Nah ini Kemarin Pada latihan Soal Ada yang Membedakan Berdarah Panas Dan Berdarah Dingin Tiga Makhluk hidup Ini yang Warna Merah Mamalia Aves Dan Ikan Itu termasuk Hewan Berdarah Panas Sedangkan Reptil Dan Amfibi Ini Hewan Berdarah Dingin Ini Sudah Nyampe Kelas Dari Habis Kingdom Kerajaan Animalia Masuk Ke Devisi Atau Film Cordata Kemudian Masuk Ke Kelas Kelasnya Apa Mamalia Burung Ikan Reptil Amfibi Seperti Itu Setelah Kelas Nanti Kita Masuk Ke Ordo Nanti Yang akan Kita Bahas Yaitu Mamalia Mamalia Itu Hewan Menyusui Dikelompokkan Kedalam Hewan Mamalia Ada Harimau Singa Terus Simpanse Kemudian Ikan Paus Itu Termasuk Mamalia Hewan Menyusui Bukan ikan Ya Paus Nah Ini Setelah Masuk Ke Kelas Tadi Dikelompokkan Lagi Hewan Menyusui Tadi Ada 16 Ordo Jadi Setiap Hewan Akan Dimasukkan Kedalam Jenisnya Masing Ada Misal Disini Ordo Carnivora Hewan Pemakan Daging Jadi Hewan Hewan Yang Pemakan Daging Dikelompokkan Dalam Carnivora Ada Yang Rodensia Rodentia Ini ya Itu Hewan Pengerat Seperti Tikus Kelinci Tupai Termasuk Rodensia Terus Kemudian Masuk Ke Primata Tadi Ada Simpanse Orang Gorilla Termasuk Jenis Primata Kemudian Ada Lagi Probosidea Ini Jenis Hewan Yang Giginya Berupa Taring Eh Berupa Gading Maaf Giginya Berupa Gading Dan Hidungnya Bentuknya Probosis Seperti Kupu-kupu Probosis Berhidung Belalai Jenis Gajah Dan Selah Ordo Nanti Akan Masuk Kedalam Selah Ordo Masuk Dalam Famili Kemudian Genus Dan Spesies Seperti Itu Nah Kita Akan Coba Ini Mengelompokkan Gambaran Sekedar Gambaran Aja Saat Ilmuwan Melakukan Pengelompokan Hewan Jadi Hewan Itu Ada Banyak Macemnya Ada Banyak Jenisnya Sekali Itu Masuk Dalam Kingdom Animalia Kerajaan Hewan Ada Banyak Ada Unta Ada Kupu-kupu Disini Dan Sebagainya Kemudian Kita Bedakan Lagi Dia Masuk Kedalam Divisi Atau Film Cordata Hewan Yang memiliki Tulang Belakang Nah Ada Kupu-kupu Di atas Tidak Dimasukkan Karena Kupu-kupu Bukan Termasuk Hewan Bertulang Belakang Masuk Divisi Jenis Lain Yaitu Artopoda Sekarang Yang kita Bahas Divisi Cordata Hewan Yang Bertulang Belakang Setelah Itu Masuk Kedalam Kelas Mamalia Tadi Kelasnya Ada Mamalia Ikan Burung Reptil Amfibi Nah Ini Kita Golongkan Masih Mamalia Dulu Hewan Yang Menyusui Berarti Yang Bertelor Yang Amfibi Yang Jenis-jenis Burung Dan lain Sebagainya Tidak Termasuk Dalam Kelompok Ini Ada Kelinci Sapi Harimau Anjing Serigala Kemudian Masuk Kedalam Urdo Karnifora Dikelompokkan Lagi Berarti Hewan-hewan Yang Pemakan Rumput Pemakan Serangga Tidak Masuk Dalam Urdo Karnifora Setelah Itu Masuk Dalam Family Family Keluarga Apa Keluarga Jenis Apa Di sini Keluarga Kanidai Yaitu Jenis Anjing Nah Sebelumnya Ada Karnifora Ada Singa Macan Tutul Dan sebagainya Itu Masuk Family Velidae Yaitu Jenis-jenis Kucing Sedangkan Kalau Ada Serigala Anjing Kayoti Itu Termasuk Jenis Family Kanidai Jenis Kelompok Anjing Keluarga Anjing Gitu Ya Nah Kemudian Masuk Ke Genus Kanis Setelah Itu Spesies Kanis Familaris Seperti Itu Kanis Familaris Ini Nama Latin Dari Anjing Oke Contoh Berikutnya Kita Memberikan Contoh Jelaskan Urutan Atau Tingkatan Takson Hewan Gajah Sumatra Karena Gajah Macemnya Banyak Jadi Kalau Memberikan Soal Harus Jelas Gajah Sumatra Oke Dari Atas Dia Termasuk Kerajaan Atau Kingdom Animalia Kemudian Masuk Kedalam Film Cordata Bertulang Belakang Kelasnya Apa Dia Mamalia Karena Hewan Menyusui Ordonya Apa Dia Termasuk 16 Ordo Gajah Gajah Berupa Gading Dan Memiliki Hidung Belalai Yang Dinamakan Probosidea Kelompok Ordo Probosidea Familinya Elephantidea Genus Elephants Spesiesnya Elephants Maximum Sumantra Sumantrensis Ini Nama Latin Dari Gajah Sumatra Nah Gajah Ini Macemnya Tidak Cuman Satu Ada Gajah India Gajah Yang Di Thailand Gajah Di Afrika Macemnya Banyak Gajah Semak Di Afrika Nah Mungkin Untuk Kersamaannya Mungkin Hanya Dari Sampai Ke Familia Ini Semua Jenis Gajah Sama Animalia Chordata Mamalia Probosis Dan Elephant Yang Membedakan Genus Dan Spesies Nama Spesies Berbeda Setiap Jenis Dari Hewan Tersebut Ini Gunanya Dari Urutan Takson Untuk Mengelompokkan Hewan Hewan Berdasarkan Kesamaan Yang Ada Contoh Berikutnya Urutan Takson Hewan Harimau 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 Macemnya Banyak Harimau Termasuk Jenis Family Kucing Jadi Kucing Semua Jenis Kucing Familinya Sama Mau Singa Harimau Macam Tutul Kucing Kampung Biasa Familinya Sama Jadi Dia Pasti Kerajaan Animalia Film Cordata Karena Bertulang Belakang Kelas Mamalia Karena Dia Menyusui Urdo Carnivora Karena Dia Pemakan Daging Jelas ya Family Dia Velidae Jenis-jenis Kucing Nah Jenusnya Pantera Ini Kucing Juga Dibedakan Jenusnya Berbeda-beda Ada Kucing Besar Pantera Ada Kucing Yang Biasa Yang Biasa Kita Lihat Terus Spesiesnya Pantera Tigris Ini Family Dari Harimau Yaitu Velidae Jenusnya Pantera Dan Spesiesnya Pantera Tigris Jelas ya Ini Nama Spesiesnya Yang Berbeda Setiap Makhluk hidup Tetapi Untuk Jenis Kucing Itu Samanya Sampai Dengan Family Untuk Jenus Dan Spesies Nanti Ditentukan Berbeda Sesuai Nama Dari Hewan Tersebut Menggunakan Bahasa Latin Oke Ini Latihan Soal Bisa Kalian Kerjakan Bisa Cari Lewat Buku Ataupun Lewat Google Jadi Ada Soal Yang Pertama Kalian Harus Mencari Urutan Takson Untuk Hewan Kucing Yang Kedua Lumba Lumba Yang Ketiga Tanaman Padi Empat Lumut Hati Tanaman Juga Tumbuhan Ini Masuk Plante Kemudian Yang Kelima Kepiting Ini Kingdom Animalia Tetapi Kelasnya Berbeda Dengan Yang Cordata Tadi Jelas Ada Lima Soal Silahkan Dikerjakan Terima 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 Sudah Menyaksikan Video Pembahasan Materi IPA Dari Saya Selamat Belajar Terima Terima Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima